Intro Seorang lelaki tadi kenal melakukan penyerangan di Mapolsek Marosebo pada selasa siang sekitar jam 14.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku yang diketahui mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat warna putih, tiba-tiba datang dan memarkirkan motornya di depan Polsek Marosebo. Pelaku yang membawa senjata tajam jenis parang langsung masuk ke Polsek Marosebo dan menyerang dua polisi yang sedang berjaga. Akibatnya dua orang polisi atas nama Bripka HSP Manalu dan Bripka Sangap Sinambunan terluka pada bagian lengan dan kepala. Setelah melakukan penyerangan, pelaku sempat membacok kaca belakang satu unit mobil yang terparkir di depan Polsek dan memecahkan kaca jendela Polsek tersebut. Usai melakukan aksinya, pelaku langsung melarikan diri ke arah Candi Morojambi. Namun di tengah perjalanan, pelaku sempat diberhentikan warga karena berkendara terlalu kencang dan di depan ada orang yang meninggal. Lalu pelaku sempat mengancam warga dengan membuka tas yang dibawanya dan mengancam akan meledakkan bom. Dengan ancaman pelaku, warga langsung lari berhamburan. Tak lama setelah kejadian penyerangan, polisi langsung bergegas cepat memburu pelaku. Setelah dua jam pencarian, akhirnya pelaku berhasil diamankan di kediamannya, yaitu di Desa Danau Lamo, Kecamatan Marosebo, Kabupaten Morojambi. Diketahui pelaku bernama M. Sadat, langsung diamankan pihak kepolisian untuk diidentifikasi lebih lanjut. Hingga kini belum diketahui motif pelaku penyerangan ini. Kapolda Jambi Brikjan Polmuklis mengaku pihak kepolisian masih melakukan identifikasi lebih lanjut tentang motif pelaku penyerangan ini. Kita belum bisa memastikan arah sana. Yang jelas sekarang tersangka sudah kita tangkap dan segera akan ke pemeriksaan. Sampai sekarang kita masih menganggap ini orang tak dikenal. Kita belum bisa memastikan. Karena yang bersangkutan juga sampai sekarang belum bisa kita ambil keterangan. Ada berapa pelaku nih Pak? Sementara satu pelaku kejadian lebih kurang pukul 14.30 yang bersangkutan datang bahwa parang langsung menyerang anggota yang jaga di depan dua orang. Anggota kita luka ya pada bagian leher dan lengan. Mohon doakan rekan-rekan supaya anggota kami bisa selamatkan. Berapa orang korban Pak? Dua orang. Sementara ini sudah bisa diidentifikasi Pak? Kita belum bisa. Tapi yang pasti kita akan keperiksaan nanti kita akan beritahukan kemudian ya. Dari Jambi, Jeky Santoso, Triberata TV. Salam Triberata. Terima kasih.